Kembali lagi bersama kami di Berita TVMU Pemirsa Program Studi Kebidanan Universitas Muhammadiyah Jakarta meluluskan sebanyak 42 mahasiswa melalui ucap janji sarjana kebidanan di Auditorium Safri Gurici Universitas Muhammadiyah Jakarta. Prosesi pembacaan ucap janji dipimpin oleh Kepala Program Studi Kebidanan FKKUMJ Hirfathur Rahmi. Sebanyak 42 mahasiswa resmi meraih gelar sarjana kebidanan setelah menempuh pendidikan dan praktik kerja di beberapa rumah sakit. Kepala Program Studi Kebidanan Hirfathur Rahmi melaporkan bahwa 42 mahasiswa kebidanan yang lulus memperoleh nilai IPK tertinggi sebesar 3,72. Mahasiswa tersebut terdiri dari 41 orang dari angkatan 2020 dengan rasio kelulusan 97 persen dan satu orang dari angkatan 2019. Dekan FKKUMJ Tri Ari Guntar Wika Ningtyas mengatakan bidan berperan penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi saat hamil dan melahirkan. Menurutnya bidan menjadi garda terdepan untuk menghadapi permasalahan tersebut. Perolahan bidan menjadi sangat penting sebagai garda terdepan untuk menurunkan salah satunya PR kita bersama di Indonesia adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang sampai sekarang juga ini belum terpecahkan. Bidan sebagai yang pertama di layanan primer yang tentunya ini sangat dipercaya oleh semua masyarakat. Kalau kita pergi ke daerah berifer, hampir semua kontak pertamanya adalah tangga bidan. Jadi kami harapkan bahwa perusahaan bidan yang dari FKK ini benar-benar sangat profesional dan sangat bisa dipercaya sehingga nanti akan dikenal oleh masyarakat. Promoti dari mulut ke mulut ini akan memberikan dampak yang luar biasa kepada kami karena nanti akan mendatangkan mahasiswa untuk berkarya dan menempuh pendidikan di FKK UMJ. Jadi saya harapkan bahwa nanti kalian kalau sudah terjun bawalah semua kegiatan-kegiatan yang sudah diberikan oleh seluruh pendidik yang ada di tahap pendidikan baik akademik maupun nanti profeti kemudian juga jangan melupakan nilai-nilai al-islam dan kemuhamadihan bahwa itu adalah menjadi penciri kalian. Kalau tidak salah tadi adalah kalian punya keunggulan dalam bidang konsulor konsulor ini menjadi sangat dibutuhkan bahwa kita dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi pertamanya dari komunikasi komunikasi yang baik antara bidan dan ibu yang sedang hamil biasanya memotivasi para ibu hamil ataupun nanti setelah menarikkan untuk datang ke tenaga kesehatan. Rektor UMJ Mamun Murud menegaskan bidan lulusan Muhammadiyah memiliki ciri khas tersendiri karena memiliki nilai al-islam dan kemuhamadihan. Untuk itu para lulusan diimbau agar menanamkan nilai keagamaah dalam praktik kerjanya. Tentu semua bergantung kepada kita semua maka tadi ada janji yang harus ditepati apalagi kemudian adik-adik menjadi sarjana bidan produk dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang notabene adalah Universitas Islam yang tentu adik-adik punya bekal tambahan sesuatu yang mungkin tidak didapatkan kalau adik-adik kuliah di luar Universitas Muhammadiyah Jakarta atau di luar Universitas Islam pada umumnya. Di sini adik-adik tentu dibekali oleh asupan-asupan keislaman, aika, al-islam dan kemuhamadihan karena dalam pandangan saya pribadi nilai-nilai itu menjadi penting. karena dalam pandangan saya tetap saja nilai itu yang paling utama yang nanti akan membedakan adik-adik dengan yang lainnya yang tidak mengusung nilai. Sikap mental, kemudian integritas itu nanti yang akan membedakan. Seringkali kita menemukan kan berita-berita terkait dengan malpraktek apakah yang dilakukan oleh dokter oleh bidan harus aborsi ya mengaborsi karena kalau dalam pandangan Muhammadiyah itu aborsi yang dibolehkan hanya aborsi karena terkait dengan medis. Di luar itu tidak dibenarkan. Bahkan saya dalam sebuah kesambutan saya juga pernah mengatakan bahkan aborsi karena korban pemerkosaan itu tidak dibolehkan. Indra Yunan memberitakan dari Tangerang Selatan bantun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.